oke halo semuanya selamat datang kembali di rapel87 indonesia dan selamat datang kembali di review mode bus ets2 dan mode nya akan saya bahas kali ini adalah mode bus bumelan lagi ya setelah sebelumnya kita sudah ngebahas ada dua bus bumel kalau nggak salah yang nukleus sama yang discovery ya dan disini kita akan bahas yang legasinya jadi mood ini itu masih satu pack ya atau masih satu paket sama dua mood bus bumel yang saya review sebelumnya yang nukleus sama si discovery itu nah ini adalah yang versi negasinya dan ada satu lagi yang belum kita bahas itu nanti di next video yaitu mood yang ini ya yang discovery dc3 ini juga satu package atau satu paket dalam mood bumel pack yang saya pakai ini jadi ada ini ada ini ada ini sama ini nah kita akan bahas yang legasi dulu kita akan langsung aja customize nah ini dia moodnya pada saat ada di garasi nah ini saya lupa ini moodnya punya siapa nanti saya bakal browsing ini moodnya siapa saya contohin aja dia apa pemiliknya atau motor dari mood ini saya contohin aja dibawah sama di description nah kita langsung aja bedah ya kita akan langsung lihat dari kabin Oke tidak ada untuk sasis tidak ada untuk mesin ini sama ya mesinnya seperti bis bumel-bumel yang lain yang nukleus discovery yang udah kita bahas sebelumnya disama kita pakai yang bumel biasa aja yang mesinnya bukannya ngorok kalau yang atasnya ngorok kita pakai bawah musik ini tradisi kita abaikan saja interior kita abaikan saja nah untuk livery dia ada desu geng harusnya loku nggak muncul dulu Oke kita baik lagi coba sekarang Nah kenapa dia nggak muncul tadi oke nah sugeng sugeng sumber selamat yang mana nih eh yang ini aja lah ya atau yang ini yang ini Oke nah sekarang kita ke aksesorisnya ini asesoris cukup menarik meskipun titiknya nggak banyak ya kita mulai dari bagian sini saya lebih jangan bagian sini sih tapi bagian sini dulu karena ada mukanya nah ini yang yang kalian lihat di depan ya di dari pasti awal ini mukanya legasi onyo legasi SR1 yang flashlit dan juga yang ini nah si out legacy kita pakai yang old legacy aja ya nanti kalau misalkan kita mau coba yang onyo legasinya terkita pakai yang B satu lagi jadi tahu pakai wingslet tapi ini cocoknya untuk yang legasi itu ya tuh yang ini pun juga agak terbang tuh nggak cocok jadi udah kita nggak usah pakai di sini di bagian sini ada ACC Wah langsung aja full ya udah langsung aja lah di sini untuk apa channelnya Oke ini pakai sumber selamat ya kita coba cari sumber selamat nah biar pas besituk spionnya dua ada yang spion panjang begini ada yang pendek loh nah udah kita pakai spion ini aja ya di sini lampu mayangnya meskipun itu saya sugeng sih dan agak terbang juga tapi yaudah di sini juga untuk bagian pilar nah ini juga ada yang versi begini ada juga yang versi lama begini nah tuh jadi dia bisa dua mode meskipun ya ya udahlah ya kita emang ini dari segi bodi kelihatan tidak rapih ya bukan agak kurang rapi tapi tidak rapi memang untuk untuk potongan-potongan bodinya ini juga rapi tapi ya udah oke pasang penumpang Oke terus di sini enggak ada sesuatu apa-apa jadi cuman gitu doang nah gitu pun juga dengan belakang jadi belakang ini juga ada dua mode ada yang baru yang baru nih yang dirombak ini lampunya pakai lampunya jb2 ada yang original original ya seperti ini udah kita original original saja dan udah kayaknya enggak ada lagi ya enggak ada lagi dikit sekali kalau ke atas jadi atas ada sesuatu tidak ada ya tidak ada sedikit sekali nah di bagian kabin ini setir bisa diganti Oh nggak bisa jadi cuma itu doang terus iya udah ya udah dikit sekalian saya ya oke kita akan coba tes modnya Oke seperti ini wujud dari modnya kita akan coba nyalain eh udah nyala belum belum loh ya nggak mau nyala loh Oh tadu nih kayaknya jangan-jangan dari mood soundnya nih dia nggak mau nyala sebentar guys oke nah baru deh tadi nggak bisa ya nggak bisa nyala nah oke kita langsung tes perlampuannya oke begitu ya untuk perlampuannya sederhana aja bahkan lampu interior aja nggak ada ya dan betul aja nggak ada ya udahlah kalau ini hanya begitu aja tidak ada yang spesial dari moodnya oke di sini pun juga ya udah ya udah ya udah ya udah ya udah juga keras banget suspensinya nggak enak sebenernya Hai yalah kita langsung ini aja ya eh set ke siang aja karena enggak ada yang menarik di malam hari kita akan coba sambil jalan ini posisi kameranya juga enak posisi kameranya oke oke jadi kita akan coba juga pas hujan ya Bagaimana tuh sapuan wipernya Nisab apa suspensinya bener-bener tuh sama kayak yang nukleus ya persis banget tuh miring-miring itu enak banget gitu loh oke oke udah selesai sampai banyak bunyi lagi oke ya dashboardnya pakai dashboard jahit bus ya oke ya ini positifnya sih apa namanya sih susu apa experimenternya cukup akurat okelah yang lain mungkin emang ini minus ya cukup kurang gitu ya ini cukup kurang moodnya tapi ya oke lah nah sekarang kita akan coba set widernya kita akan coba pas hujan coba bagus nggak Hai lo sapuan wipernya sih bagus ya Hai Oke lah yaudahlah ya kayaknya lebih cocok dipakai di siang hari dan kalian juga nggak usah lihat-lihat belakangnya cukup lihat-lihat samping saja apa lihat depan aja nggak usah lihat belakang nggak usah lihat ini udah fokus depan aja kalau misalkan mau dikontainin ya itu ini lumayan soalnya kalau bagian depannya sih lumayan Nah sekarang kita akan coba yang versi legacy yang sudah versi nya kita kita akan coba lihat perlampuannya kan yang ini lebih mending layar dari segi perlampuannya sudah ada LED LED nya tuh terima bagian belakangnya turun lampu belakangnya jet bus 200 sudah LED gitu kita akan coba lihat Hai nah kita coba cek Hai Oke uh belakang kita coba set malam ya Allah bagus sih Oke ya uh uh terang sekali udah bener ini lampu saya jadi mana nyalanya banyak lagi mau yang depan depannya juga ada empat lagi lampunya sampingnya lah semua yang belakang juga juga sama gila nih lampu jadi eh coba kelompok kabin nampak kabin dalam punya enggak 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 ada lampu jih ya ada sama aja sih ini ini lebih mending ini lebih mending daripada yang lebih yang old negasinya negasinya itu bener-bener pelampuannya garam menarik sama sekali kalau ini adalah adalah ya oke dan memang ini dari semua mood dalam ya mood bumel pack yang dibikin sama mbah teguh itu memang mood ini yang paling apa ya yang paling yang paling bawah lah ya bisa dibilang ya kualitasnya segala macem dan kalau saya disuruh untuk pakai gitu ya dari empat ini ini yang paling bawah banget sih karena dari segi apa ya dari segi kualitasnya dia juga ya begitulah ya kalian juga udah bisa lihat sendiri terus juga untuk handling terutamanya handlingnya bener-bener tuh enak banget Hai dan ini pun juga awalnya sudah saya setting ya jadi suspensi udah setting tapi enggak dapet enggak dapet tetap masih kayak gitu nggak ngerti saya harus di gimana lagi sama awalnya itu dia tuh kekencangan kan awalnya kenceng banget gila-gila gigi satu aja udah bisa lari 100 kalau nggak salah jadi ya enggak make sense gitu ya dan ini udah saya setting biar lebih make sense ya bagus untuk pesinya udah oke tapi suspensinya yang eh Tuhan gini itu saya masih belum nemu tuh dan di dalam mood bumel pack buatannya maksudnya Mas Teguh itu si discover DC tiga yang belum saya bahas ya nanti di video yang lain kita akan bahas itu ya sama gitu suspensi juga kayak begitu hai oke deh kayaknya enggak akan banyak ya enggak banyak yang bisa kita bahas dari mud yang ini karena memang muda juga cukup minim dan emang dari segi kualitas juga ini dari empat bodi yang ada dalam mood bus bumel pack yang dibikin sama Mbah Teguh ini emang yang paling ya paling bawah daya yang paling ya paling gitulah ya pokoknya jadi ya udah kayaknya gitu aja kalau misalkan kalian mau muda silakan kalian download aja di deskripsi di bawah itu dapat part mud ya dapat body sorry dan buat ini itu berjalan di 140-150 yang atau sih kalau download satuan seru jadi set 30-an ya harusnya tapi kalian harus cari sendiri kalau mau yang satuan Oke gitu aja untuk video kali ini boleh kami lukai video kali ini jangan lupa klik komentar di bawah subscribe channelnya Apabila kalian belum saya circula di video-video selanjutnya Hai Hai Ayo Hai